Melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih dalam pembahasan konservasi masa atau persamaan kontinuitas. Untuk kasus aliran dua dimensi, persamaan kontinuitas dengan dua variabel kecepatan dapat disederhanakan menjadi satu variabel terikat dalam bentuk fungsi, yang dinamakan fungsi stream. Fungsi stream mewakili garis aliran di dalam medan aliran yang dapat digambarkan dalam bentuk kurva. Transformasi persamaan kontinuitas dua dimensi menjadi fungsi stream, sesuai pada gambar. Terima kasih telah menonton! Dibutuhkan persamaan konservasi momentum, yang mana akan kita ubah dari bentuk integral menjadi bentuk diferensial, seperti yang telah dilakukan pada persamaan konservasi masa sebelumnya, baik dengan metode divergensi maupun volume atur diferensial. Dengan menggunakan pendekatan teorema divergensi, penurunan persamaan konservasi momentum dalam bentuk diferensial diperoleh sesuai pada gambar. Persamaan yang dihasilkan dikenal sebagai persamaan kausi. Persamaan kausi dapat ditulis ulang dengan menggunakan aturan rantai dalam kalkulus, sehingga diperoleh bentuk alternatif dari persamaan kausi, sesuai pada gambar. Persamaan kausi yang diperoleh saat ini, tidak terlalu berguna bagi kita, karena tensor tegangan atau sigma ij, mengandung sembilan komponen, yang enam diantaranya adalah independen. Jadi, selain satu variabel kerapatan dan tiga komponen kecepatan, ada enam variabel tambahan, dengan total sepuluh variabel yang tidak diketahui. Sedangkan, kita baru membahas empat persamaan sejauh ini, yaitu satu persamaan kontinuitas dan tiga persamaan kausi. Padahal, untuk dapat diselesaikan secara matematis, jumlah persamaan harus sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui, sehingga kita memerlukan enam persamaan tambahan. Persamaan tambahan ini disebut persamaan konstitutif. Persamaan ini, memungkinkan kita menuliskan komponen tensor tegangan dalam bentuk medan kecepatan dan medan tekanan. Langkah pertama yang dilakukan adalah, memisahkan tegangan normal atau tekanan dengan tegangan geser atau viskos. Ketika suatu fluida bergerak, tegangan yang bekerja pada permukaan elemen fluida adalah tekanan hidrostatik lokal, yang selalu bekerja ke dalam dan tegak lurus terhadap permukaan dan dilambangkan dengan P, dan tegangan geser yang dilambangkan dengan Tau. Namun, proses ini justru menambah komponen independen tensor tegangan menjadi tujuh komponen. Pengurangan komponen variabel yang tidak diketahui dari persamaan kausi, dalam hal ini adalah komponen tensor tegangan, dapat dilakukan dengan menggunakan hubungan antara tegangan geser, dengan lajur gangan geser untuk fluida newtonian, sesuai persamaan pertama pada gambar. Dari persamaan hubungan antara tegangan geser dengan lajur gangan geser, diketahui tegangan geser pada fluida berbanding lurus dengan lajur gangan untuk fluida newtonian, di mana lajur gangan pada fluida sesuai pada persamaan kedua pada gambar. Hasil substitusi hubungan tegangan geser dengan lajur gangan geser untuk fluida newtonian, pada tensor tegangan persamaan kausi, diperoleh persamaan sesuai pada gambar. Substitusi tensor tegangan pada persamaan kausi, menghasilkan persamaan baru, ditambah persamaan kontinuitas yang diperoleh sebelumnya, menghasilkan gabungan persamaan yang dikenal sebagai persamaan navier stocks. Pada persamaan navier stocks, terdapat empat persamaan yang terdiri dari satu persamaan kontinuitas dan tiga persamaan momentum, dengan empat variabel yang tidak diketahui, yaitu, tiga komponen kecepatan dan satu komponen tekanan. Sehingga, persamaan navier stocks dapat diselesaikan secara matematis untuk digunakan menyelesaikan kasus aliran fluida. Penjabaran persamaan navier stocks dalam koordinat cartesian, sesuai pada gambar. Penjabaran dalam koordinat silinder, sesuai gambar. Kita telah memiliki sepaket persamaan atur diferensial parsial. Persamaan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus dalam aliran fluida yang meliputi. Satu, menghitung tekanan untuk medan kecepatan yang diketahui. Dua, menghitung kecepatan dan tekanan untuk geometri, kondisi batas, dan kondisi awal yang diketahui.